Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya Oke kali ini project kita kali ini ada sebuah spek aktif disini disuruh nambahin modul bluetooth ya disini saya menggunakan modul bluetooth mp3 ya merek mark ini merek andalan saya ya harga murah dan juga mudah dipasang ya biasanya kalau merek mark itu rawan sekali noise dan untuk memasangnya ini bagaimana caranya silahkan disimak ya disini saya siapkan kabelnya dulu ya disini terutama ini kabel tegangan ada dua buah biji ya disini kita tancapkan untuk tegangannya sudah tertulis di belakang antara ground dan juga ada 12 volt DC ya tertulis di PCB dan terus ini untuk kabel outputnya ada empat biji ya yang satu buat antena terus kita lihat disini untuk tegangannya ya kita cari dapat dimana tegangan dan disini sudah saya lihat ya satu buah dioda disini untuk trafonya sini sangat kecil dan tidak ada ekstra ya trafo ekstra jadi untuk tegangan ikut tegangan utama di sini sudah terlihat ya ada tulisan Zener 12 volt ya atau Z12V disini sudah terlihat dan kita ikutkan tegangan di sini saja agar mempermudah tidak usah tambah-tambah IC penurun tegangan kita lihat di belakang ini untuk kakinya tentunya di kaki 12 volt ya yang satu dapat ground yang satu itu 12 volt dan tentunya sebelum kita sambung kita pastikan dulu untuk jalurnya ini dari elko besar ini ya elko tegangan utama yang itu menjangani plus terus dapat menyebrang ya ini resistor menyebrang ke transistor terus ke dioda disitu terlihat tiga kaki itu transistor dan terus ke dioda langsung saja kita cek dulu untuk tegangan yang keluar disini saya ambil 2 meter dulu ya disini saya siapkan apakah benar ini yang keluar tegangan 12 volt jangan sampai salah dalam memasang mp3 ya usahakan maksimal 12 volt kalau lebih nanti untuk IC penurun tegangan di modulnya sendiri itu yang 5 volt nanti cepat panas dan bisa mati ya disini saya cek dulu untuk tegangannya dan disini sudah terlihat ya untuk tegangannya 12,2 volt ya masih aman untuk dipasang di modulnya dan sekarang ini kita sambung saja langsung ya dan ingat ya untuk pemasangan modul seperti ini jangan sampai terbalik kalau terbalik bisa rusak ya untuk modulnya usahakan kalau menyambung tegangan sekali pasang yang pas yang pas ya jangan sampai terbalik sekali lagi saya ingatkan ya kalau tidak mau modulnya rusak dan ini untuk mainnya ada strip merah itu itu main dan yang plus ada tandanya plus ya ini sangat gampang di mengerti ya saya sambungkan dulu disini untuk tegangannya saya coba langsung aja ke kaki dioda dioda zainernya apakah bisa hidup sekarang setelah tersambung ini langsung saja kita coba kita coba kita colokkan ke listrik ternyata disini untuk tegangannya tidak keluar ya tidak bisa untuk menghidupkan modul mp3 bluetooth ini ya sekarang saya cari lagi untuk tegangan yang realnya saja ya dan ternyata setelah saya cari ya tegangannya tidak jauh dari zainer tadi ini sudah saya pasang dan bluetoothnya pun hidup ya untuk tegangannya itu dapat dari transistor ya transistor yang kaki sebelah kan dapat dioda yang sebelahnya itu kosong menuju ke IC ya saya dapatkan di yang menuju IC jadi sekarang sudah hidup normal ya untuk mp3 nya setelah hidup langsung saja kita pasang output ya untuk output disini ada LO dan RO ya atau singkatan dari LO dan juga RO untuk penyambungannya cukup mudah kita cari saja kabel yang menuju jack RCA ke belakang ini sudah saya copot untuk kabelnya tinggal saya solderkan saja disini langsung saya solderkan untuk kabel outputnya menuju ke input dari tone control speaker aktif ini ya cukup mudah sebenarnya tidak usah mencari cari dimana input atau outputnya ya tinggal kita cari saja kabel yang menuju ke soket RCA di bagian belakang speaker aktif dan untuk groundnya bisa diikutkan di potensio ya potensio nomor 1 itu ground sekarang sudah hidup kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan alhamdulillah ya suaranya normal tanpa noise sedikitpun disini sekali pasang terus bagus ya setelah itu kita pasang untuk kabel AUG atau kabel input dari modul mp3 bluetooth ini kita sambungkan ke kabel ya ke kabel yang kita copot tadi ke kabel yang menuju ke RCA ya untuk tulisannya disini di modulnya RIN dan LIN ya atau input untuk menyambung langsung saja disini saya sambungkan ke kabel ya jadi ini menyambung kabel kabel skerm ini untuk ke input modul ya jadi ini lebih kuat kalau model begini ya nempel ke PCB untuk penyambungannya juga lebih mudah ya kalau mau langsung dilangsungkan ke soket RCA juga bisa tapi mungkin kurang panjang untuk kabelnya ya dari ke soket RCA di belakang box ya ke depan itu agak panjang jadi ini saya sambungkan ke kabel skerm ya atau kabel input di spekker aktif ini ya dengan menggunakan solder ini cukup mudah untuk menyambungannya dan terus jangan lupa ya dikasih lem bakar atau isolasi bakar terserah teman-teman yang memasang ya bisa memakai isolasi juga bisa ini agak lebih rapi saja ya saya menggunakan isolasi bakar yang paling kecil dan jangan lupa ini dipanaskan ya biar mengkeret ya oke setelah terpasang kabel kabel input langsung saja disini kita rapikan untuk mesinnya untuk PCB nya terus kita tata kembali ya dan untuk video kali ini saya percepat dulu biar tidak memakan banyak waktu ya oke setelah saya pasang di bagian mesin daripada spekker aktif ini ini tinggal memasang yang depan ya yang belakang sudah saya rapikan dan sudah saya bawa kencang dan tentunya untuk lubangnya ini sudah saya persiapkan ya daripada terlalu lama untuk videonya karena prosesnya ini juga cuma memberitahu ya untuk pemasangan modul MP3 jadi disini ini tinggal kita rapikan saja untuk melubang ini cukup mudah ya karena ini tipis tadi saya menggunakan cutter ya tapi ya juga cukup memakan waktu lah setengah jam mungkin kalau ingin cepat ya pakai gerinda atau bur nanti bisa di bur sedikit-sedikit ya lebih mudah untuk proses pelubangannya dan disini langsung saya bawa saja saya rapikan dan untuk proses proses pemasangan kali ini cukup sekian dari saya dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar serta mohon maaf jika videonya kurang jelas ya disini karena memang keterbatasan ya yang penting bisa buat konten kurang jelas untuk kameranya dan sekian dari saya jangan lupa supportnya like komen dan juga subscribe ya untuk menjaga agar channel ini terus berkembang dan juga taruh semangat untuk membuat video oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati